Silahkan literasi video berikut dan coba ceritakan kembali di depan teman-teman kalian, setelah itu baru ditulis di buku tulisnya. Dan ditirukan perilakunya di rumah masing-masing. Langkah kecil, perbaikan besar. Di sebuah desa yang tentram, tinggal seorang anak perempuan yang bernama Fatimah. Fatimah adalah anak yang cerdas dan penuh semangat untuk belajar. Suatu hari, Fatimah tanpa sengaja merusak mainan temannya saat bermain di taman. Temannya mulai menangis dan merasa sedih. Melihat hal itu, Fatimah merasa menyesal dan ingin memperbaiki kesalahannya. Dengan langkah-langkah hati-hati, Fatimah mendekati temannya. Dengan suara lembut, ia berkata, Maafkan aku, teman. Aku tidak sengaja merusak mainanmu. Aku akan mencoba memperbaikinya. Fatimah kemudian mengambil mainan tersebut dan berusaha memperbaikinya dengan cara yang terbaik. Meskipun memperbaikinya tidak mudah, namun tekad Fatimah tidak goyah. Ia terus berusaha hingga mainan temannya kembali seperti semula. Melihat usaha dan kejujuran Fatimah, temannya tersenyum bahagia dan menerimanya dengan tulus. Mereka kembali bermain dengan ceria di taman. Fatimah belajar bahwa meminta maaf dan memperbaiki kesalahan adalah bagian penting dari ajaran Islam. Ia menyadari bahwa tindakan kecil seperti itu dapat membawa kebaikan yang besar, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.